Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Kelas 11 TEI Kemarin Kalian sudah Dapat materi Dasar teori Mengenai bagaimana Menyusun Proyek TEI Yang Diarahkan Untuk Membuat Suatu rancang bangun alat Nah ini Sudah sampai pelajari Di presentasi sebelumnya Instruksinya Kalian akan membuat Presentasi Berupa perencanaan Yang dimana Presentasi itu dibuat secara Mandiri Jadi kalian Secara mandiri Mencari ide Untuk dituangkan Dituangkan di dalam Presentasi Nah Kemudian Sekarang Sampaian Akan Berjama jelaskan Tentang Proyek TEI Secara umum Dan ini menjadi Proyek utama Dari kelas 11 TEI Selain Sampaian Membuat Presentasi Rencang bangun alat Ini akan Dikerjakan Pada saat Bulan Agustus nanti Sampai September Sampaian akan Membuat alat Ini Yaitu alat Penyiram tanaman Otomatis Berbasis NodeMCU Dan Blink Jadi Kalau kita Lihat Yang Kalau kita Review Dari pembelajaran Kelas 1 Kemarin Teknik Pemrograman Burisma Mengarahkan Sampaian Untuk Pemrograman Penyiram tanaman Otomatis Berbasis Google Assistant Nah Disini Burisma akan Kenalkan Platform Baru Yaitu Blink Yaitu Aplikasi Atau Platform Yang Sudah Tersedia Di Android Kalian Nanti Bisa Download Di Playstore Atau Appstore Ini Akan Menjadi Proyek Utama Kita 11 TI Semoga Nanti Bisa Diimplementasikan Di Sekolah Dan Ini Juga Merupakan Contoh Dari Presentasi Yang Di Slide Sebelumnya Kalian Ditugaskan Jadi Di slide Sebelumnya Kalian Ditugaskan Untuk Membuat Presentasi Dan Ini Adalah Sebagai Contohnya Selain Ini Sebagai Presentasi Burisma Kalian Nanti Itu Membuat Proyek Apa Ini Juga Sebagai Contoh Untuk Kalian Membuat Presentasi Alat Pribadi Alat Yang Sampaian Rencanakan Secara Mandiri Jadi Jadi Beda Anak Kalau Yang Burisma Suruh Bikin Presentasi Itu Anak Anak Bikin Presentasi Dengan Ide Kalian Sendiri Tapi Yang Ini Adalah Presentasi Proyek Utama Dari Kelas 11 TII Dan Nanti Kita Akan Kerjakan Bersama Sama Di Bulan Agustus Sampai September Nah Kita Belajar Perencana Nanya Dulu Yang Pertama Harus Ada Latar Belakang Kenapa Kita Bikin Seperti Ini Karena Kita Melihat Lahan Yang Ada Di Sekolah Kemudian Semangat Penghijauan Yang Dilakukan Oleh Guru Dan Siswa Di Semkaman Baul Ulum Kebomas Kemudian Efektivitas Penyiraman Dari Segi Waktu Dan Tenaga Jadi Dengan Satu Alat Ini Nanti Dalam Hal Penyiraman Kemudian Perawatan Itu Akan Lebih Mudah Dan Lebih Otomatis Kemudian Alat Dan Bahan Nah Jadi Alat Dan Bahannya Ini Nanti Alat Sampai Seperti Obeng Kemudian Ada Tes Avometer Atau Multitester Itu Untuk Mengukur Arus Tegangan Dan Hambatan Dan Bahannya Harus Punya Note MCU Nah Nanti Kita Buat Ini Note MCU Seperti Ini Gambarnya Kalian Bisa Searching Di Google Kalau Mau Beli Bisa Beli Di Toko Online Mungkin Itu Lebih Murah Daripada Kalau Kita Beli Langsung Di Toko Elektronik Akan Mahal Kemudian Modul Relay Satu Channel Karena Outputnya Hanya Satu Maka Kita Pakai Satu Tapi Kalau Outputnya Dua Tiga Empat Kita Bisa Pakai Relay Channel Satu Channel Dua Channel Tiga Channel Dan Empat Channel Kemudian Kabel Konektor Itu Untuk Menghubungkan Node MCU Nanti Ke Modul Relay Kemudian Pompa Air Pompa Air Kita Pakai Pompa Yang Seperti Ini Kenapa Karena Biar Tekanannya Tinggi Jadi Nanti Semprotannya Mantap Dan Kelihatan Ada Air Yang Nyemprot Jadi Tekanan Air Tinggi Kemudian Pemipaan Nah Ini Akan Kita Kerjakan Pada Bulan Agustus Sampai September Kalau Untuk Node MCU Kita Bisa Kerjakan Dari Jarak Jauh Modul Relay Juga Burisma Juga Bisa Memberikan Tutorialnya Kabel Konektor Dan Pompa Ini Akan Burisma Bikinkan Tutorialnya Dan Pastinya Samen Juga Belajar Sehingga Nanti Ketika Melakukan Pemipaan Ini Samen Sudah Tahu Ini Dan Sudah Paham Bagaimana Cara Merangkai Dan Memprogramnya Dan Pemipaan Ini Kita Kerjakan Bersama Sama Di Bulan Agustus Dan September Sebelum Pemipaan Pastinya Nanti Burisma Akan Ngajak Samen Praktek Mempraktekkan Alat Dan Bahan Yang Sudah Disiapkan Yang Mendukung Dari Alat Penyiraman Otomatis Itu Sendiri Kemudian Skema Alat Jadi Di Dalam Aplikasi Ini Tampilannya Seperti Ini Kita Buat Pompa Otomatis Taman Satu Nih Off Nanti Kalau Ditekan Di HP Dia Akan On Kemudian Ini Itu Dikoneksikan Terkoneksi Melalui Jaringan Internet Jadi HP Harus Ada Internet Kemudian Di Tempat Alat Juga Harus Ada Internet Kalau Burisma Ini Akan Ditempatkan Di Sekolah Sehingga Node MCU Ini Akan Nyambung Di Wifi Sekolah Jadi Keluaran Node MCU Dimasukkan In Di Relay Kemudian Di In Disini Ada Pin Plus Dan Minus Nanti Juga Dimasukkan Ke Node MCU Ground Dan 3V Kemudian Ini Keluarannya Satu Masuk Pompa Satu Masuk 220V Kemudian 220V Yang Fasa Masuk Ke Pompa Skema Alatnya Seperti Ini Wiring Diagram Seperti Ini Nanti Kita Rangkai Seperti Ini Tidak Ada Sambungan Kabel Jadi Semuanya Near Kabel Kalau Untuk Komunikasi Ke HP Dia Memakai Near Kabel Oke Ini Diagram Alurnya Nah Jadi Inputnya Adalah Dari Aplikasi Tadi Dari Blink Kemudian Pemrosesnya Dari Node MCU Pastinya Node MCU Ini Kita Sudah Program Nah Nanti Burisma Akan Berikan Tutorialnya Lagi Kemudian Ini Output Outputnya Adalah Pompa Dan Burisma Pasang Di GPIO 16 D0 Jadi Di Dalam Node MCU Itu Ada Beberapa Pin D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Dan Seterusnya A1 A2 Dan Seterusnya GPIO Itu Nama Lain Dari D0 Itu GPIO 16 Nah Kalian Bisa Lihat Di Data Seat Ini Seperti Ini GPIO 16 Ini Di D0 J1 GPIO 5 Dan Ini Bisa Kalian Lihat Di Internet Di Google Didatasi Dari Node MCU Itu Sendiri Nah Kemudian Flowchart Jadi Flowchart Itu Apa sih Flowchart Itu Kerangka Atau Alur Alur Kerja Alat Yang pertama Kalau kita baca Start Kita Mulai Kemudian Ini Ada Perbandingan If GPIO 16 On Jika Iya Maka Dia Atmega Akan Menyalakan Pompa Kemudian Finish Oh Jadi Ini Bukan Atmega 16 Ya Not MCU Salah Kemudian Jika Tidak Maka Pompa Mati Pompanya Kan Dari Awal Mati Jadi Tetap Mati Selesai Jadi Kalau GPIO Tidak On Maka Pompanya Akan Mati Kalau Dia On Maka Pompanya Akan Menyala Diproses Sama Node MCU Ini Adalah Bagian Dari Mikro Controller Cuman Yang kita Pakai Adalah ISP 8266 Ini Salah Tulis Kemudian Cara Kerjanya Pompa On Tulis Seperti ini On Maka Pompa Akan Menyala Kalau Off Seperti ini Maka Pompa Akan Mati Data Tanya Node MCU Sudah Terhubung Dengan Wifi Di rumah Atau Di sekolah Smartphone Memiliki Koneksi Internet Pakai Data Blink Terkoneksi Dengan Node MCU Jadi Harus Dipastikan Dulu Bahwa Node MCU Atau ESP 8266 Sudah Terhubung Dengan Wifi Kemudian Smartphone Kita Juga Punya Koneksi Internet Atau Pakai Data Nah Sehingga Kalau Dua-duanya Sudah Punya Koneksi Internet Maka Blink Dan Dengan Node MCU Ini Akan Terhubung Nanti Ada Auto Token Yang Itu Bisa Menghubungkan Program Kita Dengan Node MCU Itu Sendiri Nanti Kita Masukkan Di Dalam Program Nah Selesai Mungkin Itu Untuk Cara Kerja Kemudian Presentasi Alat Yang Akan Kita Buat Dan Ini Merupakan Contoh Bagaimana Membuat Presentasi Yang Burisma Maksud Di Persentasi Yang Pertama Kemarin Yaitu Dasar Teori Itu Jadi Sempean Silahkan Membuat Perencanaan Seperti Yang Dibuat Burisma Ini Judulnya Harus Berbeda Jangan Satu Kelas Sama Semua Tidak Boleh Jadi Judulnya Harus Berbeda Supaya Nanti Nanti Bisa Kita Pila Mana Yang Bisa Kita Realisasikan Ini Sebagai Contoh Ya Sekarang Silahkan Kelas 11 EI Untuk Membuat Presentasi Slide Seperti Yang Burisma Presentasikan Hari Ini Semoga Sampaian Kelas 11 EI Tetap Diberi Kesehatan Dan Semangat Untuk Belajar Meskipun Dalam Keadaan Yang Sangat Sulit Ini Di Tengah Pandemi COVID-19 Kurang Lebihnya Burisma Mohon Maaf Akhir Kata Bila Fisa Bila Haf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh